Anggota DPR yang tidak terpilih sudah mulai mengosongkan ruangannya di Nusantara 1 DPR RI. Salah satunya anggota DPR dari PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Jurnalis Kompas TV Mas Nirahmawati dan juru kamera Junaidi Saputra berkunjung ke ruangan Masinton. Kita simak perbincangannya berikut ini. Saudara, hari ini merupakan masa akhir jabatan dari DPR RI Perwede 2019-2024. Ada beberapa memang dari anggota DPR yang kembali berkantor di Senayan. Namun sayangnya juga ada beberapa dari anggota DPR RI ini tidak bisa lagi berkantor di Senayan karena tidak terpilih untuk DPR RI Perwede 2024-2029. Salah satunya itu adalah pelutikus dari PDI Perjuangan dan juga Komisi 3 DPR RI Masinton. Nah saat ini saya sudah berada di ruangan di lantai 8 Nusantara 1 di fraksi PDI Perjuangan. Tepatnya saya ini mau masuk ya ke dalam ruangan dari kader PDI Perjuangan ini Masinton. Saya mencoba nih buat bertemu dengan Pak Masintonnya begitu ya. Ibu kalau Pak Masintonnya ada di mana? Ada, Bu. Oke, siap. Kita akan coba untuk masuk ke dalam ya bertemu dengan Pak Masintonnya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak. Gimana nih? Oke. Gimana kabarnya, Pak? Iya, lagi beberes-beres. Tinggal ngecek yang masih ada barang sisa. Nggak kemarin udah dirapikan gitu ya. Udah kosong sekarang ruangan. Karena ini pertanggal 30 September besok sudah ada pelantikan anggota DPR RI terpilih yang baru. Untuk periode 2024 sampai 2029 nanti maka kita harus mengosongkan agar bisa langsung digunakan sama teman-teman anggota yang baru. Nah, ini beberesnya udah dari kemarin berarti, Pak, udah kosong nih, Pak. Mungkin bisa dijelasin juga nggak sih, Pak? Tadinya di sini ada apa? Apa saja nih yang ada di ruangan Bapak gitu? Iya, ini yang tersisa tinggal kulkas aja. Ini di bawah ya, Pak? Akan di bawah. Akan di bawah oleh staff. Tadi ini rak buku-buku. Buat saya baca-baca. Kalau di senggang sini, televisi. Ada di sini meja kerja. Di sini ada buat tempat pakaian gitu ya. Ya, seperti itu ini ya meja-meja kursi dan meja kerja lah. Seperti itu. Nah, apa Bapak udah tahu nih nanti siapa yang akan menempati ruangan Bapak ini? Tapi pastinya karena dibagi per lantai ya. Pastinya dari kolega dari teman-teman praksi PDI Perjuangan. Karena ini di lantai 8 seperti itu. Siapanya saya nggak tahu. Mungkin bisa diceritain nggak sih Pak pengalaman di sini? Terus suka dukanya gimana Bapak di ruangan ini? Sudah lumayan lama ya Bapak ya? Ya, 10 tahun menempati ruangan ini tentu. Ya, banyak apa? Banyak momen lah ya. Artinya cerita. Kita kumpul antar kolega. Kadang kita saling berkunjung ke ruangan kerja masing-masing. Lintas praksi dan juga lintas komisi seperti itu. Kemudian ya, di sini juga kita bisa berdiskusi silaturahmi dan juga menerima masyarakat seperti itu. Ya, jadi kita gunakan ruang kerja ini memang buat kerja. Dan juga tentu ya ruangan yang sangat kecil ini ya kita optimalkan. Di depan ada ruang-ruang setelah seperti itu. Oke. Nah, karena sayangnya Bapak ini sudah tidak bisa berkantor lagi di Senayan gitu ya Pak ya. Tidak terpilih katanya ini untuk periode 2024-2029. Gini tanggapan dari Bapak ini gimana? Ya, tentu harapan kita, harapan semua masyarakat ya terhadap DPR RI ke depan itu tetap bisa menjaga konstitusi, perundang-undangan, dan tentu menjaga demokrasi kita. Agar tingkatan demokrasi kita semakin berkualitas ke depan. Kemudian kesejahteraan masyarakat, fungsi pengawasan yang lebih efektif gitu ya, dan serta pembahasan legislasi yang memang benar-benar dia memberikan payung hukum untuk masyarakat tadi. Nah, tentu harapannya ke depan adalah bagaimana Indonesia bisa naik kelas. Jadi perlu kolaborasi, kerjasama, baik pemerintah maupun legislatif ya DPR RI seperti ini. Jadi harapan kita tentu ya Indonesia ini bisa bertumbuh dan naik kelas, mengejar ketertinggalan, dan bisa sejajar dengan dunia internasional lainnya. Oke, nah mungkin Bapak karena saya yang tidak berkantor di Senayan, mungkin kedepannya Bapak nih pengen kemana gitu Pak? Mungkin boleh dispil sedikit Bapak? Iya, jadi partai menugaskan saya untuk calon kepala daerah di salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Tapanul Tengah. Nah, jadi ya habis dari sini, ya besok saya akan kembali ke daerah Tapanul Tengah, saya di sana berkampanye ya sampai tanggal 27 November ke depan. Nah, tentu kenapa? Bagi saya daerah itu menjadi sangat penting ya, karena menjadi eksekutif di daerah kita bersentuhan langsung dengan urusan-urusan masyarakat. Bagaimana meningkatkan tarap kehidupan masyarakat di desa, bagaimana memajukan pertaniannya, bagaimana mengurus APBD itu sebesar-besar ya buat kepentingan masyarakat, bagaimana sebuah daerah dikelola dengan pemerintahan yang melayani masyarakat, dan tentu ya komitmen anti-pungli dan anti-korupsi itu harus menjadi komitmen yang tinggi, seperti itu agar kita bisa memajukan daerah. Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Itulah saudara, wawancara saya memang ini dengan kader PD Perjuangan, Mas Inton, yang sudah 10 tahun ini berada di legislatif, dan tadi urusan disebutkan akan mengabdikan dirinya sebagai eksekutif di Sumatera Utara. Mas Niramawati, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta.